Kalender pada suku Karo, hari dan bulan Orang atau suku Karo mempunyai nama-nama penanggalan hari dan bulan serta pembagian waktu Demikian juga nama-nama dari mata angin Dalam satu tahun dihitung 12 bulan dan satu bulan dihitung 30 hari lamanya Ada pun nama-nama bulan dan bintang atau benda apa yang bersamaan dengan bulan bersangkutan Yakni sebagai berikut 1. Bulan sipaka sada merupakan bulan kambing 2. Bulan sipaka dua merupakan bulan lampu 3. Bulan sipaka telur adalah bulan gaya atau cacing 4. Bulan sipaka empat adalah merupakan bulan kata 5. Bulan sipaka lima merupakan arimo atau harimau 6. Bulan sipaka enam merupakan kuliki atau burung lang 7. Bulan sipaka pitu merupakan kai 8. Bulan sipaka waluh adalah merupakan tambak atau kolam 9. Bulan sipaka siwa adalah gaya atau kepiting 10. Bulan sipaka sepuluh adalah blobat atau baluat 11. Bulan sipaka sepuluh sada adalah batu 12. Bulan sipaka sepuluh dua adalah nurung atau ikan 11. Mengenai nama-nama hari dalam satu bulan adalah 30 hari 12. Tidak ada perbedaan jumlahnya 13. Seperti apa yang kita kenal dengan penenggalan dalam kalender yang sudah diakui secara internasional 14. Nama-nama hari pada suku Karo apabila diperhatikan 14. Banyak miripnya dengan kata-kata sanskerta 15. Dan bagi masyarakat Karo setiap hari 15. Dari penenggalan itu ada maknanya atau pengertiannya 15. Oleh karena itu apabila seseorang hendak merencanakan sesuatu 16. Misalnya keberangkatan ke tempat yang jauh berperang ke medan perang 16. Memasuki rumah adat 17. Dan berbagai kegiatan lain 17. Maka selalu dilihat harinya yang dianggap cocok dan sesuai 18. Disinilah besarnya peranan guru sebeluh sinitik wari 18. Atau datuk atau dukun yang dianggap pintar melihat hari dan bulan yang baik dan serasi 18. Yang dengan perhitungannya secara sama 19. Ia menyarankan agar sesuatu acara yang direncanakan 19. Dilakukan pada hari yang ditentukan 19. Memang semua hari yang 30 cukup baik 19. Namun ada hari yang paling tepat diantara ke 30 itu untuk sesuatu acara yang direncanakan 19. Misalnya hari untuk acara nangki 19. Atau dalam bahasa Karo 19. Itu dikatakan membawa lari anak gadis untuk dinikahi 19. Karena orang tua gadis diperkirakan tidak setuju 19. Hari-harinya biasa lainnya dengan hari sebelumnya 20. Kalau misalnya untuk pesta tahunan setelah selesai panen 20. Demikian seterusnya 20. Sekarang ini pun kalau di desa-desa 20. Walaupun dapat dikatakan kebanyakan orang sudah masuk agama 20. Atau kepercayaan yang dia anut 20. Namun tentang melihat hari baik masih dipergunakan orang secara umum 21. Ada pun nama yang 30 hari dalam satu bulan yakni sebagai berikut 21. Aditya 22. Wari medalit 23. Mehuli mena 23. Ngumbung 24. Arih-arih entah perunggu 24. Dua suma 24. Wari siduanahe 25. Manusia rasmanuk 25. Wari kurang mehuli 26. Ngkuru lubang lah mehuli 26. Mehuli reburu 27. Nidin 28. Ngkawil 29. Njala 29. Tiga 30. Nggara 29. Wari merawan tahpe merampok 30. Mehuli erperang 30. Ngulak 30. Buang sial 31. Erbahan tambar 31. Erburu 31. Ngerabi 31. Dapeti 31. Dapeti 32. Dapeti 32. Dapeti 33. Dapeti 33. Dapeti 34. Dapeti 34. Dapeti 34. Budaha 34. Dapeti 34. Dapeti 34. Dapeti 34. Dapeti 35. Dapeti 35. Dapeti 35. Dapeti 35. Dapeti 35. Dapeti 35. Dapeti 36. Dapeti 36. Dapeti 39. Dapeti 39. Dapeti 39. Dapeti 39. Dapeti 40. Dapeti 40. Dapeti 41. 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 Dapeti Wari mehuli kerina kerja-kerja mehuli, Runggu rekata gendang, Erpangir kulau, Erdemu bayu mengket rumah, Purpursage, Membaba nangke, Ngukur barang upah tendi. Sembilan, sumana siwah, Wari kurang ulina, Metengat erkaipi, Si mehuli erburu, Nogeng-nogeng kudarat entah kulau. Sepuluh, negara sepuluh, Wari melas, Metengat ranan, Ula pesimba suara, Awas api, Simuli erbahan tambar, Perperang, Mulak menakendahin, Buang sial, Mengket rumah, Merah empuh, Erkata gendang, Wari merawa, Ampe kentulan-tulan, Sebelas budaha ngadep, Wari salangsal, Wari mehuli, Kerina kerja-kerja mehuli, Runggu dahi kalim bubu, Nerah empuh, Muka usaha, Ngelamar pendahin, Kerja kata gendang, Beras pati tangkep, Dua belas, Warisemuli, Muhulin jumpa simbelin, Atau pesir pangkat, Ngelamar pendahin, Rumah-rumah ken, Rumah begu jabu, Erpangir rimo, Kerja-kerja mindo rejeki, Ngerah empuh, Ersembahman dibata, Cukrah dudu, Dape lau, Sisi peluk telugen, Wari mehuli, Ngerah empuh, Muan galuh, Lapi-lapi tendi, Ngeluncang dahi orang tuan, Tape kalim bubu, Mengket rumah, Tape, Erpangir kulau, Empat belas, Bulan kurna maraya, Wari raja, Kerja-kerja mbeling, Kerja kalak sir jawatan, Erpangir kulau, Ngeluncang, Guru-gurau ron, Nunggah ken lau menciho, Naruh ken anak, Kukali mbubu, Lima belas, Tula warisial, Mekisat kalak, Kerja-kerja ibas warisie, Si mehuli ngerabi rumah, Nuan tualak, Enam belas, Sumacepi, Warilah mehuli, Adilip urak bilangan man, Bahanan bulang bulung, Simalem-malem, Si mehuli, Erburu, Nogeng, Siding, Nekawil jala, Tujublas, Nenggara nggo, Mehuli buang sial, Erbahan tambar, Muro kengaleng, Erpangir tula selamsam, Delapamblas, Budah hagok, Waripage buah, Mulai mutik, Merepage, Menanuan, Nama page kukben, Mulai muat page ikeben, Ngerik, Numbun page, Wari kurang ulinya, Sembilan belas, Beras pati, Menakir rabin, Nabah kayu rumah, Ngekawil, Erbahan sapo jumal, Dua puluh, Cukrasi dua puluh, Mehuli, Erbahan tambar, Mengket rumah, Nampekin tulang-tulan, Rekata gendang, Mehuli berkat gawah, Purumah-rumah gen, Dua puluh satu, Belah turun, Buang sial, Cibal sidin, Nkawil, Erburu ngaci, Dua puluh dua, Atma turun, Erbahan tambar, Erpanger kengalen, Buang sial, Erburu ngkawil, Mulakan pinakit, Turun kulawin, Dua puluh tiga, Sumana mate, Nguli erbahan toge-togengen, Darat entah uaw, Cibal sidin, Erburu rubia-rubia, Dua puluh empat, Ngkara sembelin, Mehuli erbahan tambar, Erpanger buang, Sial tahpe pinakit, Ertoto mandi bata-dibata, Kerna kreinasi mehuli, Dua puluh lima, Budaha medem, Warisi nuan-nuan, Nuan-nuan, Kujuma, Merepage, Mutik, Muat page kukuben, Ngerik, Berkat erdalan, Dua puluh enam, Beras pati medem, Warisi malam-malam, Merenakan manorang tua, Ndahi kalim bubu, Kerjanderah empol, Erbahan tambar, Dua puluh tujuh, Cukrana mate, Buang sial, Erbahan tambar, Erburung kawil ngerabi, Dua puluh lapan mate bulan, Ngulak, Buang sial, Nubu semangat, Erburung kawil, Turun kelawit, Dua puluh sembilan, Dalan bulan, Wari kurang ulina, Simuhuli tupuk, Tiga puluh, Pursa misara, Nutup kerja, Numbu kiaron, Purpursage, Ertoto mandibata dibata, Manini nini, Ertoto manbegu jabu, Nengbungi guru, Kalau secara internasional, Kita mengenal mata angin, Di mana bumi kita ini dibagi menjadi delapan arah, Maka pada kalak karo atau orang suku karo juga membagi dunia yang sama, Yaitu delapan mata angin dengan mempunyai nama-nama, Ada penggunaan arah itu bagi masyarakat karo, Misalnya saja dalam hal melangkahkan kaki, Kaki mana lebih dahulu dan lahkah kaki itu kemana lebih dahulu, Ketimur kah ke barat atau kemana, Kesemua itu demi keselamatan dan lapang dalam mencapai sasaran, Kita melihat dari nama-nama arah dari mata angin suku karo sebagai berikut, Satu, Puslima, Bahasa Indonesianya Barat, Dua, Purbah, Bahasa Indonesianya Timur, Tiga, Utara, Tetap Utara, Empat, Daksina, Entah Peselatan, Lima, Mangabia, Yang artinya Barat Laut, Enam, Aguni, Yang artinya Tenggara, Tujuh, Iresen, Yang artinya Timur Laut, Delapan, Nariti, Yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah Barat Daya, Orang karo juga membagi waktu selama 24 jam, Ada siang dan malam hari, Menjadi 15 waktu dengan nama-namanya sekalian, Adapun nama-nama waktu yang diperkirakan sekitar jam berapa, Menurut istilah waktu sekarang adalah sebagai berikut, Satu, pagi-pagi, Entah PR pagi-pagi, Jam 6 sampai dengan jam 7 pagi, Dua, Nangkih-Nangkih Matawari, Jam 7 sampai jam 9 pagi, Tiga, Pengului, Jam 9 pagi hingga 11 pagi, Empat, Nangdangi Ciger, Jam 11 sampai jam 12 siang, Lima, Ciger, Tepat, Dan 12 siang, Enam, Gumeling, Jam 12 siang sampai jam 2 siang, Tujuh, Kujumaron, Jam 2 siang, Lapan, Pekarang Kambing, Jam 4 sore, Sembilan, Karaben, Jam 4 sore sampai jam 6 sore, Sepuluh, Rekata Pepet, Jam 6 sampai jam setengah tujuh sore, Sebelas, Rakatman, Jam 9 sampai jam 10 malam, Dua belas, Tengah Bengi, Jam 24.00 sampai dengan jam 1 dini hari, Tiga belas, Tekuak Manok sekali, Jam 3 dini hari, Hingga jam 4 dini hari, Empat belas, Rakat Tekuak Manok, Dua kali, Jam 4 dini hari, Sampai dengan jam 5 subuh, Lima belas, Kabang Laneng, Jam 5 subuh sampai dengan jam 6 pagi, Dalam penggunaan istilah waktu tadi, Biasanya dipakai dalam hal acara kapan diadakan pertemuan, Kapan seseorang datang maupun pergi, Jadi, bukan pukul berapa bertemu, Tapi nama atau waktu apa yang diadakan pertemuan tadi, Jadi memang kurang pas pukul apalagi menitnya, Semua nama waktu berkisar satu jam, Kecuali nama waktu ciger, Yang tepat pada jam 12 siang, Matahari di atas kepala, Atau bayangan badan kita tepat di badan kita sendiri, Atau sedang kita injam, Biasanya juga pada waktu ciger, Itu orang tenang saja di tempat, Artinya kalau sedang berada di satu tempat, Tidak melangkahkan kaki berkerak, Dimitoskan bahwa pada waktu itu, Setan sedang berkeliaran mencari mangsa, Jadi harus awas-awas, Jangan sampai ada yang terkena lupa atau penyakit, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!